Halo teman-teman Youtube Kembali lagi bersama aku Nailah Seperti yang sudah kalian lihat Di title aku Hari ini aku bakalan Cobain tutorial makeup Tapi bahannya sangat terbatas Dan ini aku Terinspirasi dari Haniura Gak tau kenapa Pokoknya aku lagi suka banget Lihatin video-video Di channel Youtube Oniura ini Pokoknya aku bener-bener suka banget Thank you Oni Kalian pasti tau Kalian suka konten-konten yang berbau K-pop Kalian pasti tau Oniura Dan aku adalah salah satu Penggemar Cik Sekarang mari kita mulai Makeupnya Dan disini Mukaku bener-bener udah polosan Belum pake bedak Belum pake apapun Cuma tadi aku udah pake toner Sebelum nanti aku pake Skincare aku Jadi disini pertama itu Aku Memakai Skincare aku Dan disini aku gak pake Foundation Ataupun Concealer Karena Karena mukaku Sangat Sangat Banyak Jerawatnya Guys Jadi aku tuh Kayak lagi jerawatan gitu Makanya daripada aku pake Foundation Ataupun concealer Takutnya nanti jerawatku tuh Malah meradang-radang gitu Jadi aku Pilih Memakai skincare rutin aku Tanpa Memakai foundation BB cream Atau concealer Disini Aku cuma Tap-tap aja Sampai Krim ini bener-bener Rata Karena memang Kalau muka lagi jerawatnya Itu Harus butuh Kesabaran Jangan sampai Kita terlalu kasar Dalam memakai Makeup Nanti takutnya Jerawat kita tuh Gak malah sembuh Tapi malah meradang Tapi buat kalian Yang mukanya normal Gak ada jerawat Kayak aku Kalian bisa pake BB cream Foundation Ataupun concealer Itu terserah kalian Dan kalian Kalau misalnya Lagi jerawatan Mendingan Saran dari aku ini Mending kalian Gak usah pake apapun Kecuali Dye cream kalian Yang udah Bener-bener cocok Dengan kulit kalian Ya guys Nah Ini belum apa-apa ya Ini aku habis Ngeratain Dye cream aku tadi Tapi Aku keringkan dulu Sampai Krimnya Bener-bener Menyerap Ke kulit aku Lalu setelah itu Baru aku lanjut Bikin Ice Dough Nah disini Aku Cuma pake Ice Dough Tiga warna Dari Wardah Tapi Yang aku pake Kali ini Adalah Yang warna Coklat Nah jadi Ice Dough Coklat Tua ini Aku gunain Sebagai pengganti Eliner Karena disini kan Memang aku pake Dua bahan doang Ice Dough Sama Lipstick Nah Yang pertama Ice Dough Wardah ini Aku gunain Sebagai Eliner Jadi Cara Pakenya itu Kita ratain aja Di ujung Kelopak Mata kita Dan kalian juga Jangan lupa Buat Kasih Di Under Eliner Supaya Mata kita itu Terlihat Lebih besar Oke Jadi itu Fungsinya Untuk Memperlihatkan Lipatan ganda Kita Yang memang ada Sejak lahir Nah ini tuh Untuk memperbesar Mata kita Supaya Lebih terlihat Karena nanti Aku gak pake Bulu mata Juga Gak pake Maskara Karena memang Aku Lagi Gak pengen Pake itu Tapi ini Optional ya Nah Coba kalian bandingin Mataku yang sebelah Lebih besar Daripada yang Belum aku kasih Eyeliner Sekarang ganti Yang sebelah Masih sama Kayak tadi Aku pakein Coklat Tua Sebagai Eyeshido Pengganti Eyeliner Aku Dan Buat yang nanti Under Eyeliner Kalian gak Boleh pake Full Segaris Di bawah Mata Tapi Cukup Setengahnya Sampai Kira-kira Di tengah-tengah Bola mata Kalian Untuk Alis Karena ini Makeupnya Minim banget Jadi aku Pake Tetep sama Eyeshido Yang warna Coklat Dari Wardah Sumpah Warna Eyeshido Dari Wardah Ini Coklatnya Bener-bener Coklat Yang dark Banget Gitu Jadi Ini Bener-bener Coklatnya Tua Banget Ini Aku Pakainya Mengikuti Bentuk Alis Aku Aja Gak Pake Sisir Alis Gak Pake Pencil Alis Jadi Alis Alis Lebar Jadi Jadinya Juga Lebar Buat Kalian Nanti Kalo Pake Ini Aku Saranin Kalian Gak Usah Tebel Cukup Dikit Dikit Aja Atau Bisa Kalian Tap 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 Pake Jari Doang Jadi Ini Aku Lebih Mewarnain Alis Bukan Membentuk Alis Karena Ini Tanpa Pensil Alis Dan Tanpa Sisir Alis Hanya Saja Menggunakan Warna Dari Aseedo Ini Selanjutnya Aku Pake Warna Yang Paling Mudah Dari Aseedo Ini Ini Bakalan Aku Gunain Untuk Eyeliner Di Bawah Mata Aku Nah Jadi Kenapa Aku Pake Eyeliner Warna Ini Di Bawah Mata Jadi Kesannya Itu Untuk Membentuk Kantung Mata Nah Kalau Kita Punya Kantung Mata Kita Kelihatan Lebih Lucu Kesannya Kita Mempunyai Kantung Mata Itu Supaya Usia Kita Terlihat Jauh Lebih Mudah Karena Gak Semua Orang Itu Mempunyai Kantung Mata Kantung Mata Itu Biasanya Hanya Dimiliki Oleh Anak Anak Kecil Saja Akhirnya Mata 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 Banda Sudah Berhasil Terbentuk Lanjut Disini Aku Pakai Lip Krim Dari Implora Nah Jadi Aku Pakai Implora Yang Nomor 02 Nah Tau Nggak Lip Krim Ini Aku Pakai Apa Jadi ini tuh aku pake jadi eyeshadow gitu loh guys kalian yang gak punya makeup atau kekurangan makeup di rumah bisa contoh aku pake lip cream implora ini tapi ya hasilnya lumayan lah ini warnanya juga bisa nempel tapi sebelumnya tadi tuh aku kayak olesin gitu di tangan aku supaya nanti tuh gak ketebelan lalu baru aku tap-tap pake jari aku dan ini aku tap-tap pake jari aja soalnya kan kalo pake lip cream kan lebih susah gitu makanya kalo aku tap-tap pake jari ini tuh lebih gampang buat diratainya nah jadi kurang lebih seperti ini setelah aku pake eyeshadow dari implora ini ya lumayan sih kalo menurut aku oke lanjut tapi disini masih dengan alat yang sama yaitu lip cream implora dan tau gak ini aku gunain sebagai apa ini bakalan aku gunain sebagai blush on tapi tap-tap dulu di tangan ya guys supaya gak ketebelan jadi kita harus olesin dulu di tangan lalu kita tap-tap pake jari setelah itu baru kita olesin jadi hati-hati aja oh 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 jangan takut-jangan takut kita bisa tap-tap lagi supaya warnanya bisa rata dan gak ketebelan untuk pipi yang satunya sama kayak yang pertama kita tap-tap aja nah jadi hasilnya seperti ini ternyata lipstick ini multifungsi deh kalo menurut aku ya bisa dipake eyeshadow blush on dan yang terakhir aku bakalan pake di bibir ini sesuai dengan fungsinya ya guys dan yang terakhir aku pake eyeshadow lagi yang warna coklat dari wadah ini bakalan aku pake untuk nge-shading bagian hidungku jadi sama ya kita tap-tap dulu di telapak tangan abis itu kita pake jari nah biar gak terbebelan kita pake jari yang satunya lagi jari yang bersih buat ngeratain shading yang udah kita pake di hidung tadi nah ini pakenya tuh di bagian ujung hidung aja ya guys supaya ujung hidung kita atau hidung kita tuh supaya keliatan lebih pendek gitu kan jadi ini hasil makeupku kali ini untuk makeup pertama kalinya dan pake dua bahan kalian bisa contoh ya guys kalau misalnya kalian lagi gak ada makeup kalian bisa pake lip cream untuk eyeshadow maupun belasan kalian bye-bye tunggu-tunggu-tunggu-tunggu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe bye-bye bye-bye